Intro Titiana Adinda pernah menuntut ilmu di Universitas Indonesia Politeknik UI, Jurusan Manajemen Keuangan dan Perbankan Namun begitu, bukan tidak mungkin menulis menjadi hobi sekaligus rutinitasnya Kali terkorner kali ini kita akan berbincang seputar dunia menulis yang Dinda tekunyi Langsung aja kita ngobrol bareng penulisnya Halo Dinda Halo Dinda Tema apa sih yang selalu Dinda tulis dalam setiap buku-bukunya? Semua buku saya adalah True Story atau Kisah Nyata Yang bertema tentang perempuan, kebagian besar tentang perempuan Kehidupan perempuan ya Dan itu sudah ada 11 buku ya? Iya Dari tahun berapa sih? Tahun 2006 Tahun 2006 sampai tahun 2014 Itu selalu menulis buku-buku yang bertemakan tentang perempuan ya? Dan itu semuanya True Story? Iya betul Oke Buku terbarunya kan ini ya? Sesuai Kata Hati Sesuai Kata Hati ini buku tentang kisah perjuangan tujuh waria Iya betul Oke ini True Story? Iya True Story Itu buku berkisah tentang tujuh orang waria di Jakarta dan Jogja Tentang kehidupannya Bagaimana dia bertahan hidup Di setelah-setelah diskriminasi dan sebagainya Oke Kayak gitu Bisa jelaskan gak sih proses Kan ini karena True Story ya? Iya Ada perbincangan antara Dinda dengan mereka gitu kan? Prosesnya bagaimana sih yang dilalui Dinda? Saya biasanya kalau menulis True Story itu selalu apa mewawancarai narasumber semuanya dari dan apa ciri khas saya buku saya misalnya tentang kisah tentang apa penerita struk misalnya itu hanya satu orang yang diwawancarai tapi ada tujuh narasumber dari buku tersebut kayak gitu atau yang apa mengalami kekerasan dalam rumah tangga itu ada tujuh juga narasumber kayak gitu Jadi setiap buku yang ditulis Dinda selalu mewawancarai orang-orang yang bersangkutan Iya betul Oke kalau misalkan dalam buku terbarunya ini kan buku terbitan tahun 2014 ya? Ada kesulitan gak sih ketika meminta mereka untuk ngobrol secara belak-belakan gitu? Oh enggak Kan kebetulan buku yang terakhir itu juga melibatkan tempat saya di mana saya bekerja yaitu di apa? Suara kita, SM Suara kita Nah jadi ya teman-teman yang wawancari karena di Jogja misalnya gitu Saya mengolah-mengolah apa hasil wawancar tersebut Oh ya, mengolah Ya dan sebagainya Ya dan sebagainya Dan juga kalau mas baca bukunya itu ada fotonya juga jadi ada sebagainya adalah foto story Jadi tidak apa tidak hanya kata-kata tapi juga ada foto dan sebagainya Tenang kehidupan mereka sehari-hari Dan mereka gak apa-apa ya dituangkan ke dalam buku ini cerita-cerita mereka itu ya? Gak apa-apa mereka masih dia Oke, pertanyaannya kenapa sih Dinda? Dinda kan juga sebelum menulis ini pernah menulis buku tentang LGBT Ya kan tentang kekerasan rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan ya? Apa sih alasan Dinda menulis tema-tema yang istilahnya lebih ke perempuan atau lebih ke kaum minoritas? Ya, karena saya menganggap kaum minoritas itu suaranya tidak terdengar di Indonesia ini Karena itu saya punya niat baik agar suara-suara mereka yang teranaya yang menjadi minoritas bisa dibaca oleh orang banyak Kayak gitu Kayak misalnya perempuan yang teranaya kan kurang mendapatkan tempat untuk didengar Nah, bandan juga LGBT kan kayak gitu Oke, itu cara Dinda menyuarakan apa yang Dinda yakini ya? Iya, betul Oke, terus Apakah buku menjadi media ampuh ya? Menurut keyakinan Dinda, seberapa yakin sih keyakinan Dinda bahwa buku ini salah satu media ampuh untuk menyuarakan orang-orang yang seperti itu? Iya, menurut saya sangat lampu Karena buku itu bisa merubah caklawala atau pemahaman seseorang Jadi, semakin banyak orang yang menyuarakan misalnya tema tentang perempuan dan LGBT maka itu semakin bagus Oke, gitu Ini kan semuanya ini ya, true story Iya Pernah nggak sih punya keinginan untuk coba gue nulis novel atau apa gitu? Iya, saya pernah mencoba tapi saya gagal untuk menulis novel Misalnya, karena saya biasanya lebih tertarik pada kehidupan yang nyata ya Jadi, mengisahkan kejadian nyata ke dalam buku kayak gitu Dibandingkan dengan mungkin saya tidak ahli untuk menulis fiksi gitu ya Jadi, ini kan juga ada 11 buku ya sebenarnya? Nggak semuanya dibawa nih? Nggak semuanya Oke, ada katanya, kata Dinda sendiri kan katanya ada buku yang diangkat dari kini Berkisah pribadi Itu buku yang judulnya apa sih? Eh, judulnya adalah harapan itu masih ada Itu tahun 2006 saya tulisnya, eh 2007 saya tulisnya Itu berkisah tentang peristiwa sakitnya saya Waktu itu saya kena meningitis atau redang setropot otak Ya, yang menyebabkan saya lumpuh sebelah kanan Dan itu saya tuangkan ke dalam sebuah buku dengan maksud agar para pembaca sadar akan kesehatan dirinya Terus tidak boleh terlalu lelah Karena kan dulu saya kan sangat lelah Mana-mana, pekerjanya sangat, sangat biat Kiatannya banyak ya? Ya, kiatannya banyak Dan lupa terhadap kesadaran diri untuk menjaga kesehatan dengan baik gitu Pola hidupnya juga ya? Ya, betul ya Oke, berarti, apa yang membedakan Dinda dengan penulis-penulis lain? Menurut Dinda deh Kalau menurut aku, apa ya? Karena aku sudah memfokuskan diri pada menu true story Jadi mungkin itu yang membedakan Jadi saya lebih mengangkat peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi di masyarakat Dan terutama pengalaman perempuan LGBT Dan saya harapkan kisah-kisah ini lebih menyentuh hati nurani lah Kayak gitu Karena ini diangkat dari kisah nyata dan ini mengangkat istilahnya ke minoritas Temanya khusus gitu ya Ada nggak sih tanggapan-tanggapan dari mereka ketika mereka tahu bahwa Dinda adalah sering menulis buku-buku sehal yang seperti ini? Saya banyak sekali punya teman baru Dari misalnya dari email yang ditujukan ke saya dari curhat dan sebagainya Telepon Yang mengalami peristiwa seperti dalam buku buku saya Misalnya contohnya ada yang menghubungi saya karena adiknya atau kakaknya itu sakit magnetis Kayak gitu Atau ada ibunya yang sakit magnetis Ada juga yang ibunya sudah kehidupan anaknya karena sakit magnetis Dan dia menganggap saya sebagai anaknya gitu Kayak menghubungi anaknya karena masih hidup Kayak gitu Dan itu banyak sekali Kayak gitu Dan peristiwa apa yang stroke yang sakit stroke dan sebagainya Tanggapannya positif ya Positif semua Banyak support yang Dinda dapat Dapatkan ya Dari mereka gitu ya Terus keluarga pernah ini gak sih Kayak membaca buku-buku yang Dinda tulis semuanya gitu Iya Pak Ibu saya adalah pembaca setia Oh dia berbaca karya-karya Betul Ibu saya Kata dia gimana? Kata ibu saya ini bagus Dia apa Memberikan support saya supaya terus mendusin tangis-tang nyata Dia sempat menangis ketika membaca apa Membaca kisah saya waktu sakit Dia tidak tahu kan Prosesnya gak ngerti dia Jadi begitu jadi bukunya saya kasih ke dia Dan dia menangis karena dia gak tahu rasanya Dan membayangkan sakitnya ketika itu gitu Tapi kan itu ketika Dinda sakit itu ketika tahun 2007? 2004 2004 ya Aku pemulihan dulu kan Karena aku gak bisa sempat gak bisa ngomong Jadi apa Mesti speech therapy namanya Terus Dan setelah itu saya Mulai menulis tahun 2006 Kayak gitu Oke 2004 ini Iya Iya 2 tahun lah saya tidak berkegiatan apa-apa Jadi hanya di tempat tidur kayak gitu Oke jadi kegiatannya sekarang selain menulis juga Masih kerja di luar atau? Iya masih kerja Saya bekerja di LSM Suara Kita Di daerah Kalibata Oh di daerah Kalibata Terus apa sih yang membuat Dinda tetap semangat Tetap termotivasi untuk terus menulis gitu kan Iya Saya merasa bahwa masih banyak yang lebih menderita daripada saya Meskipun saya misalnya sekarang sakit dan lumpuh kayak gitu ya Tapi kalau inget pernah mau mau cari korban kekerasan Kan mereka kan lebih lebih menderita dari saya gitu Itu sehari-harinya berhadapan dan kekerasan kayak gitu Oke Ini kan buku terbarunya nih Sesuai kata hati Ini ditunjukkan untuk semua orang ya Iya Istilahnya Poin pentingnya dari buku ini tuh apa? Kita tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap warian Semuanya sama? Sama-sama Dia berlawan Tuhan juga sama Apapun buku yang Dinda tulis semuanya bertujuan untuk bahwa manusia itu sama Iya betul Oke Dinda terima kasih atas sobrulannya Terus sukses dan kita tunggu buku-buku terbarunya lagi yang terbaru semuanya Iya Terima kasih Dinda Terima kasih Oke Itu berlawan kita bareng Titiana Dinda Yang banyak menulis buku-buku kisah inspiratif Based on True Story Sampai jumpa di Writer Corner Alina TV berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih